Halo semuanya, selamat datang kembali di On-Ride Indonesia. Ini adalah Waduk Melati atau dikenal juga dengan nama panjangnya Waduk Kebun Melati. Karena memang terletak di Kelurahan Kebun Melati, di Jalan Duku Pinggir, Jakarta Pusat, atau di sekitar Tambrin Desiden, ataupun di sekitar Grand Indonesia. Pembuatan Waduk ini memang dimaksudkan untuk mengatasi banjir atau mengendalikan banjir yang ada di sekitar Jakarta Pusat pada waktu itu di tahun 1966. Baik, di akhir tahun lalu di bulan Desember 2022, disini kita dapat melihat kondisi dari Waduk Kebun Melati dari channel Youtubenya Bang Jack atau Jack Samuel TV. Tampak lumpur cukup sangat tebal dan juga berwarna hijau ya, serta airnya pun warna hitam dan mengeluarkan bau. Berikut adalah kondisi di bulan Agustus dan juga bulan September ini, kita melihat dari Waduk Melati yang sudah sangat bersih, karena memang terjaga di mana proses pengerukan dari lumpur ya, dilakukan secara berkala. Kemudian juga air yang dialirkan adalah air yang sudah dimurnikan ataupun diproses dari air limbah warga-warga yang ada di sekitar sini. Terdapat 23 sumber air limbah warga yang kemudian diolah melalui IPAL atau instalasi pengolahan air limbah, lalu air yang sudah diolah tersebut dialirkan menuju ke arah Waduk. Baik, di sini terdapat informasi tentang Waduk, kemudian juga informasi tentang tanah ini adalah milik Pemprov DKI. Jadi sesuai dengan ketentuan, maka tanah yang ada tidak boleh dipergunakan untuk apapun, kecuali untuk kepentingan Pemprov ataupun negara. Hal ini tentunya untuk menjaga tanah-tanah dikuasai oleh para-para pendatang liar ya, seperti itu yang sudah terjadi di beberapa lokasi tentunya. Baik, di seberang sana itu adalah Grand Indonesia, kemudian juga terdapat beberapa apartemen di sekitar sini yang dioperasionalkan oleh swasta. Dan swasta sendiri itu sempat diminta oleh Pemprov DKI untuk menyediakan pompa-pompa dan IPAL. Ini adalah IPAL-nya atau instalasi pengolahan air limbah. Jadi ada satu lokasi yang dipergunakan untuk menampung air-air limbah, baik itu dari limbah warga ataupun limbah dari kali yang berada di samping dari Waduk. Karena desainnya itu adalah Waduk, kemudian ada Kali, kemudian pemisah antara Waduk dan Kali. Nah, bila air Waduk tinggi maka akan masuk ke Kali, kemudian Kalinya tinggi maka akan masuk ke Waduk. Kurang lebih seperti itu pemisahnya, cuman bila sama-sama rendah maka air dari Kali, ini air limbah, akan diolah terlebih dahulu untuk menjadi air yang lebih bersih. Sehingga dimasukkan ke dalam Waduk adalah air yang benar-benar lebih murni dibandingkan dengan air limbah. Nah, tampak tadi kita lihat aliran airnya, nah itu di dekat emas-emas yang bertiga lagi mancing ya. Tapi botol aqua yang dibawa itu bukan diambil dari air limbah tentu airnya. Di sini berarti banyak ikan ya, karena kita lihat sore-sore cukup banyak para pemancing di sekitar sini. Kemudian kemarin kita juga membaca berita informasi di mana wali kota Jakarta Pusat ya, melakukan penyebaran benih ikan dan juga penghijauan. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Untuk melihat posisi dari Waduk Kebun Melati ini, bagi sahabat-sahabat kami yang belum mengetahuinya, Waduk ini berada di samping belakang dari Grand Indonesia atau West ya, bagian sisi baratnya. Kemudian juga berada di samping dari Tamrin Residen dan juga Tamrin City. Nah, Waduk ini mempunyai luas kurang lebih hampir 5 hektare. Kemudian Waduk ini ada Kali ya, sebagai penandanya ada Kali di sebelahnya dan ada pembatas antara Kali dan Waduk. Kemudian ada Ipalnya, Ipal Waduk Melati yang sudah beroperasional untuk mengalirkan air yang lebih bersih, yang diolah dari air limbah yang ada. Kemudian Waduk ini sebenarnya juga ada outletnya ataupun keluarannya, yaitu ke Kali Ciliwung. Nah, Kali Ciliwungnya di mana? Ada di bagian selatan Waduk dan di sana ada rumah pompa. Nah, ini ada rumah pompa. Kemudian apabila airnya mungkin banyak, maka airnya akan dipompakan ke Kali Ciliwung yang ada persis di samping stasiun BNICT ya, alirannya. Kalau kita turun dari parkir, area parkir BNICT, KRL ataupun kereta bandara, nanti kita akan melihat di bagian pojokan, bagian sudut, itu ada semacam rumah pompa. Nah, itu adalah rumah pompa yang dipergunakan untuk mengalirkan air dari Waduk ke Bon Melati menuju ke, ini dia rumah pompanya, menuju ke Kali Ciliwung yang ada di sampingnya. Nah, rumah pompa ini berada di sekitar samping dari BNICT ya, cuman di sini karena tertutup dengan pagar tentunya tidak kelihatan. Nah, ini BNICT-nya, dan ini adalah Kali Ciliwung yang warna coklat, namun ini adalah image Google ya, beberapa waktu lalu harusnya airnya berwarna hijau seperti yang tadi dan lebih bersih. Nah, ternyata Jakarta kalau kita perhatikan di area sekitar Tamrin ya, kemudian juga sekitar samping Kali Ciliwung, masih memang ada terdapat perumahan-perumahan yang cukup padat, walaupun dikelilingi oleh mal, namun area-area seperti ini masih ada di sekitar kota Jakarta. Nah, tentunya mungkin kalau kita perhatikan di negara maju ya, biasanya itu mereka membuat hunian-hunian vertikal, seperti apartemen-apartemen, lalu para masyarakat yang berada di hunian padat dipindah dari lokasi ke apartemen, kemudian hunian lokasi bekas hunian itu biasanya ditata menjadi lebih baik. Kita kembali ke waduknya. Nah, tadi sesuai dengan informasi sebelumnya, Wali Kota Jakarta Pusat, Pak Dhani Sukma, sempat mengatakan bahwasannya saat ini kondisi air waduk Melati semakin jernih ya, volume air pun bertambah, kalau kita perhatikan benar, di sini airnya hijau, biasanya tadi kalau kita lihat di Google, itu airnya hitam, atau persis yang ada di sebelah sana, di kalinya. Kemudian lagi di videonya Bang Jack Samuel, kita lihat itu banyak sekali lumpur yang nampaknya sudah cukup lama, baru dikeruk ya, kemudian saat ini sudah selesai pengerukannya, tinggal menjaga. Pengerukan secara berkala, mumpung masih musim kemarau. Ya, menjelang musim hujan nanti mungkin agak sulit medannya pada saat melakukan pengerukan. Kalau kita perhatikan para pemancing di sini, tidak hanya di satu lokasi, tapi hampir di semua lokasi waduk. Nampaknya ikannya memang cukup banyak ya. Kemarin juga sudah mulai ditebar benih ikan oleh Pak Wali Kota Jakarta Pusat, mudah-mudahan ini juga dapat menjadi satu daya tarik dari waduk Melati, dan juga menjaga ekosistem yang ada, serta arena memancing gratis ya, bagi para warga yang ada di sekitar sini. Terutama di sore hari seperti ini. Pemandangannya pun cukup bagus dan cukup indah. Angin di spoi-spoi ya, makin nikmat lah hidup ya, kurang lebih seperti itu. Kita akan melihat sedikit kali yang ada di pinggir sini, untuk air yang dialirkan menuju ke area di sekitar IPAL atau lokasi instalasi pengelolaan air limbah, ini sudah mulai disaring juga dengan menggunakan pelampung-pelampung plastik. Kemudian di sini terdapat semacam bot kecil atau perahu kecil yang terbuat dari plastik-plastik, kemudian menjadi tempat untuk menaruh sampah yang dikeruk atau diambil atau dijaring dari kali yang ada. Jadi air yang diolah itu mungkin agak lebih bersih lagi pada saat masuk ke area IPAL-nya, kemudian dialirkan benar-benar air yang jernih. Tadi kita lihat cukup jernih memang airnya, dan itu harapan dari Pak Wali Kota Jakarta Pusat serta harapan dari pemerintah tentunya. Pintu airnya berada di sini. Perbedaan antara air yang ada di kali dengan air yang ada di waduk, warnanya hijau, kalau waduk biasanya itu karena lumut saja, tapi pada dasarnya airnya cukup jernih. Di sini airnya bercampur dengan kehitaman, ini adalah air kali, air got, ataupun air kotor kurang lebih seperti itu. Jadi pengerukan-pengerukan yang dilakukan secara berkala, itu akan makin sempurna dengan adanya penghijauan. Kemarin juga sempat ditanam 114 pohon di sekitar sini untuk menjadi area terbuka hijau Jakarta, menambah area tersebut RTH sehingga yang sekarang musim polusi, nanti musim hujan menjadi benar-benar lebih baik, lebih bersih udaranya dan makin sehatlah warganya. Mudah-mudahan seperti itu. Ini adalah jalur trotoar yang ada di samping waduk, terutama di sisi barat dari waduk, di sekitar Tamrin Desiden, nampaknya sudah mulai bolong-bolong bagian sisi bawahnya. Mungkin bisa dapat perhatian dari, saya tidak tahu nih, maksudnya dinas binamarga, ataukah dinas lainnya, terkait dengan perawatan trotoar yang ada. Karena trotoar ini saat ini tidak begitu digunakan oleh para pejalan kaki, mungkin takut juga dengan hal yang seperti ini roboh ya, terutama juga sampingnya yang mulai kropos bagian tanahnya. Kita akan lihat bagaimana kondisi kontur tanah dan juga teksturnya, karena kalau tadi lubangnya seperti itu, maka tanahnya sudah bolong. Ya benar ya, jadi ternyata ada fondasi batu-batu kali di sini yang disemen, namun sudah ada yang terbongkar dan sudah ada yang lepas satu per satu. Dari itu bagian bawah dari konblok, konblok yang dipakai untuk trotoar pun nampaknya sudah lepas juga, ikut lepas dan menjadi bolong seperti itu. Tentunya kalau malam hari agak berbahaya bagi para pengguna jalan. Ini pemandangan di sore hari, jadi berada di gedung-gedung tinggi di antara gedung-gedung mewah, apartemen, kemudian pusat perbelanjaan, serta perumahan masyarakat yang ada sedikit di sekitar gedung-gedung mewah ini. Kemarin para perusahaan-perusahaan, properti yang ada di sekitar sini, sempat dimintakan bantuan oleh Pemprov DKI di 2013, pada waktu itu, untuk memberikan atau membantu, membantu mendukung penyediaan pompa, kemudian instalasi pengolahan air bersih, untuk menjaga ekosistem air waduk kebon melati yang ada, menjadi tetap bersih dan terawat seperti ini. Hanya saja di bagian pinggir ini kan perlu sentuhan-sentuhan lah seperti itu. Oh, di bawah sana nampaknya ada satu tiktoker apakah youtuber itu. Lagi asik ya. Jadi area ini benar-benar dimanfaatkan oleh warga, berbagai macam kalangan. Kalau kita lihat seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan, waduk ini pun bisa berpotensi menjadi tempat wisata ya, karena dari kondisinya, kemudian juga dari luasnya, area taman hijaunya, dan juga area-area lahan kosong yang mungkin masih bisa dimanfaatkan, airnya, dan seterusnya cukup terjaga dengan baik. Seperti mungkin yang ada di kawasan wisata Kalimalang ya, yang ada di sekitar pintu masuk tol dan keluar tol Marga Jaya, Kota Bekasi. Ya, namun sekarang tidak begitu terawat yang sisi selatannya. Di sini kita lihat para pemancing menunggu ikan yang ada di air aliran IPAL, atau outlet dari IPAL. Mungkin saja si para pemancing ini berpikir bahwasannya ikan akan berada di sekitar aliran air yang lebih bersih dibandingkan dengan air yang ada di dalam waduk, lalu mereka menaruh pancingannya di sekitar situ. Mungkin ya, ini hanya analisa dasar saja. Lalu pertanyaan berikutnya, hasil kerukan dari waduk ini, ya biasanya juga kali dikeruk, itu dibuang ke mana? Nah, dari informasi yang kita baca, ya hasil kerukan, tanah-tanah, lumpur-lumpur, dan seterusnya, itu dibawa ke Ancol sebagai tempat pembuangan akhir, yaitu di sekitar Ancol Timur. Nah, Ancol Timur itu ada di mana? Sepertinya yang di sekitar Formula E, ya di ujung. Terdapat satu rem di sekitar sini, atau jalur naik turun dari ekskavator, dan kita juga lihat ekskavator Amphibie, ada di sana, standby, nanti naik turunnya ada di sekitar sini, menggunakan rem tanah, berada persis di pinggir dari waduk. Saat ini si ekskavator SH-210 Sumitomo tidak beroperasional karena hari ini adalah hari libur, kemudian lagi pengerukan berkala dilakukan tidak setiap hari, ya. Ditambah lagi kondisi dari waduk juga sudah sangat bersih. Kemudian satu hal yang menarik, di sana, di tengah, ya di tengah dari waduk, itu ada semacam benda yang terapung, kemudian di atasnya ada solar panel. Jadi benda itu nampaknya dipergunakan sebagai sensor air, permukaan air, mungkin juga kondisi-kondisi lainnya yang ada di waduk melati, yang secara otomatis dapat mengirimkan informasi-informasi, menggunakan daya yang diperoleh dari solar panel ke pengelola dari waduk, ataupun kepada pemprov, ataupun monitoring center SDA, seperti itu. Hal ini untuk mempercepat langkah-langkah yang bisa diambil, terutama pada saat action harus dilakukan terhadap kelangsungan dari waduk kebun melati ini. Dengan luas 4,9 hektare, kemudian ternyata dalamnya adalah 3 meter. Tentunya dapat menampung air cukup banyak, terutama pada saat musim hujan, sehingga area-area yang ada di sekitar sini tidak lagi terdampak banjir. Mungkin belum bisa dikurangi 100%, tapi paling tidak dampaknya jauh lebih berkurang dibandingkan dengan sebelumnya. Pada saat tidak dikeruk, tentunya waduk ini tidak lagi dapat menampung air, kemudian airnya melimpah, dan air yang dimasukkan ke dalam sini tentunya tidak bisa, maka akan melimpah juga di luar. Di sana itu terdapat semacam kincir, sebenarnya itu bukan kincir ya, jadi itu teknologi lama ya, kalau sempat kita buka salah satu informasi video tentang IPAL dari waduk kebun melati, jadi saat ini IPAL-nya itu menggunakan teknologi pemurnian dengan bakteri, nah ada tangki-tangkinya, kemudian ada proses pemurniannya, jadi ada bakteri yang dimasukkan, sehingga airnya menjadi bersih. Jadi bakteri itu mungkin entah memakan atau mengikat atau bagaimana dari kotoran-kotoran, dan air yang keluar adalah air yang lebih baik, air yang lebih bersih tentunya. Mohon dikoreksi bagi sahabat-sahabat yang mengerti tentang pengolahan air dan juga teknologinya, karena makin ke sini tentunya makin modern dan diharapkan dengan modernisasi teknologi, membantu proses-proses perbaikan lingkungan, terutama area-area yang terkait dengan air seperti ini menjadi lebih baik, tentunya membantu dalam hal penanganan banjir Jakarta. Kita akan kembali sedikit ke sejarah pengerukan waduk kebun melati ini, karena sempat dibiarkan sampai tahun 2013, dari tahun 1966, ya kurang lebih begitu informasinya, lalu ada program yang namanya J.E.D.I. Nah, program ini adalah program pendanaan dari Bank Dunia untuk lingkungan ya, pembersihan, kebersihan lingkungan, pengerukan di seluruh kota Jakarta yang ada termasuklah Waduk Kebun Melati ini. Nah, J.E.D.I. sendiri itu adalah kepanjangannya Jakarta Emergency Dredging Initiative atau inisiatif atau prakarsa untuk pengerukan darurat lah Jakarta. Baik, ini tadi ya ada satu benda yang mengapung di dalam air kemudian menggunakan solar panel. Nampaknya ini adalah sensor ya, mungkin seperti itu. Lalu, dengan program ini, biaya dari Bank Dunia, kemudian dilakukan pengerukan menggunakan dari dana tersebut, maka akhirnya sampai saat ini, kemarin terakhir di 2022 akhir ya, ternyata lumpurnya juga cukup banyak dan cukup tebal, dilakukan lagi pengerukan besar-besaran, sampailah pada saat ini kita melihat kondisi dari Kebun Melati, Waduknya sudah sangat bersih dan mudah-mudahan terjaga terus sampai ke depan. Tentunya menjadi kawasan wisata baru ya bagi Jakarta dan sekitarnya selain pengenangan banjir. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onron Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onron Indonesia berkembang makin baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!